Hei Tongkok Jilid 13. Setelah kata begitu, ia lantas menyerang. Tetua dari Kiyus Hei Hei Kei, Lim Xiao Chong, ada salah satu orang dari pihak cuan rumah yang telah hampirkan Natian Hong, ia lihat mukanya dan periksa narinya, selama itu ia telah dengar perbantahan mulut itu, akan tetapi kapan ia saksikan ketua dari Tonglong Pen naik darah begitu hebat hingga tidak mampu lagi kendalikan diri, Ia lekas-lekas berbangkit dan menyelak sama tengah. Auryang Loosu, harap sabar, ia berkata, kalau sampai pertarungan dilakukan ada sukar untuk mencegah bahaya terlebih jauh. Napangcu terluka hebat, menurut aku adalah paling benar akan terlebih dulu tolong padanya. Perkara gampang diurus, tidak peduli perkara besar atau kecil, itu masih dapat ditunda setengah sampai satu jam dengan tidak ada halangannya. Aku ada sedia obat luka, baiklah Napangcu segera diobatkan, kemudian kita orang nanti bicara pula. Mendengar pembicaraan itu, Pian Siu Hao majukan diri. Tidak usah Lim Loosu capokan diri, ia berkata, yang menolak bantuan orang, kita orang juga masih mampu obati pada Napangcu. Sekarang aku hendak bicara dulu dengan orang Sian ini, dua patah saja. Dengan tidak beraya lagi, Yan To'anyo maju mendekati. Pian Pangcu, ada urusan apa ia tanya? Silakan kau bicara. Perhitungan kita yang lama belum diselesaikan atau sekarang harus ditambah dengan yang baru, berkata. Orang Sipian itu. Meski demikian, aku hendak minta pada kau agar perhitungan yang akan dibereskan malam ini ditunda dahulu untuk sementara waktu, karena terlebih dahulu aku harus melakukan kewajibanku sebagai satu sahabat, untuk mengatur keselamatannya Napangcu. Urusan di antara Ngelokpang dan Giyokliongiam juga urusanku si orang Sipian dengan kau ibu dan anak, dalam tempo tiga hari aku yang akan urus dan tanggung sendiri. Kau boleh percaya bahwa aku adalah sahabat di kalangan Sungai Telaga, dengan segera kita akan undurkan diri dari dalam warah ini. Tetapi, umpama kata kau anggap bahwa urusan tidak dapat ditunda hingga lain waktu, hanya mesti dibereskan pada saat ini juga. Baiklah, kau boleh hunus senjatamu, aku si orang Sipian bersedia akan mengiringkan. Atas ucapan Congkak itu, Yanto Anyo tertawa ewah. Orang Sipian, aku percaya kau ada satu laki-laki. Sejati, pembicaraanmu pasti bukan obrolan belaka ia jawab. Baiklah, dalam tempo tiga hari, aku ibu dan anak akan tunggu padamu. Lim Xiao Chong lihat tidak ada lain jalan, ia turut bicara. Tian Loosu, kita ada sama-sama orang terhormat. Pembicaraan rasanya sudah cukup, ia berkata. Tian Loosu, persilakan. Tian Siu Hao Manggut, segera bersama-sama Aoyang Chuhim ia hadapi kawan-kawannya dan berkata pada mereka itu, Chiong Wee Loosu, mari kita orang undurkan diri. Biar bagaimana besar duduknya perkara dengan Giyok Liong Giam, dalam tempo tiga hari, aku yang nanti tanggung. Mari kita orang berangkat. Setelah berkata begitu, Tian Siu Hao minta beberapa orang pondong Natian Hang untuk dibawa ke perahu mereka, ia sendiri memberi hormat pada pihak Chuan Rumah untuk pamitan. Tapi Tan Tai Yong telah antar sekalian tamunya sampai mereka itu telah keluar dari mulut muara, setelah mana mulut muara itu oleh Lim Xiao Chong diperintah untuk ditutup serta titah-titah atau pesanan telah diberikan untuk jaga itu baik-baik. Sementara itu Tan Giyokou sudah lantas samperkan Yan Toan Yeo dan gadis untuk undang mereka ini pulang, bukan lagi ke gubuk mereka, hanya ke rumahnya. Karena sekarang telah ternyata, ibu dan anak itu adalah kawan mereka. Lim Xiao Chong di lain pihak ajak semua kawannya berkumpul di Chun Kong Soe alah kantor ketua Giyok Liong Giam untuk bicarakan dan menduga-duga apa yang pihak. Eng Lok Pang akan lakukan lagi tiga hari. Yan Toan Yeo dan gadisnya turut hadir. Tidak peduli apa yang Pian Siu Hao atur, jikalau di hari kedua seantara hari ia tidak muncul, aku dan anakku akan pergi cari padanya, berkata Nyonya Yan. Setelah itu, ibu dan anak pamitan untuk pulang ke gubuknya, tapi Giyokou mencegah mereka pulang, hanya mereka diajak masuk ke pendalaman. Kecuali kawan, mereka masih termasuk pada golongan Kiyoshe Hiee Kei. Atas ajakan itu, Yan Toan Yeo dan anaknya tidak menampik. Heng Yang Hiee In dan kawannya semua berdiam di Kong Soe. Setelah pembicaraan, Tan Tai Yong pergi keluar untuk bikin penilikan pada orang-orangnya, dan sekalian lakukan pengawasan terhadap musuh, sampai terang tanah baru ia kembali akan memberi laporan kepada Lim Siao Chong. Menurut ia, pada pihak engelopang di waktu malam tidak tertampak gerakan apa juga, hanya setelah terang tanah, semua perahu yang tadinya dipersatukan, lalu terpecah menjadi 12 rombongan, tetapi setelah itu mereka diamsirap. Sampai tengah hari lalu menyusul laporan kedua, tapi juga kali ini laporan itu memberitahu bahwa perahu-perahu musuh tetap diam anteng, kelihatannya mereka tidak berniat angkat kaki. Sampai sebegitu jauh pengawasan dilakukan dari jauh-jauh saja. Ketika sudah sore, Tan Tai Yong datang dengan laporan yang tidak berbeda. Heng Yang Hiee In Sian Le, So Po Su Cukat Pok, Kim Po E Kam Santu He E In Hang dan tetua dari Kiyus He Hiee Ke Lim Siao Chong tetap berkumpul bersama-sama. Ketiga tamu itu tidak ingin pamitan, karena urusan masih belum ada keputusannya. Sore itu mereka berkumpul dengan Yanto Anyo dan gadisnya pun turut hadir. Mereka juga setiap waktu terima laporan dengan perantaraan Tan Giyoko. Natian Hang telah terluka, umpama kata jiwanya tertolong, ia tidak akan lekas-lekas dapat pulang kesehatannya, kata Nyonya Yan, atau ada kemungkinan kesehatannya tidak akan kembali seperti sedia kala. Ia ada menjadi kepala, ia terluka, tetapi sekarang ia masih tidak mau berlalu dari daerah Giyokliongiam, sudah terang benar-benar Pian Siu HOO. Tidak memberi kabar apa-apa pada kita, aku percaya ia sedang mengatur daya upaya untuk hadapi kita. Pihak Eng Lok Pang aku tidak takuti, hanya aku berkhawatir untuk kawan-kawan undangannya. Aku merasa bahwa mereka juga tidak ingin secara mentah-mentah berlalu dari sini. Maka itu, tidak dapat aku berdiam saja, menantikan hingga mereka datang mencari aku, untuk membalas sakit hatinya Natian Hong. Perselisihan kedua pihak sebenarnya dapat diselesaikan pada malam itu, apa mau aku telah datang sama tengah dan mendatangkan kekeruhan, hingga urusan jadi terlambat. Aku merasa, apabila kita diam saja, kita bakal kena terpedaya dan keadaan kita ada terancam. Dari itu kita berdua sudah ambil putusan, sebentar malam kita niat pergi bikin penyelidikan, guna sekalian cari Pian Siu HOO supaya urusan kita dapat segera dibikin beres. Yang tahu anio, aku minta jangan kau ambil tindakan demikian, heng yang hiein menjegah. Benar seperti kata-katamu barusan, urusan giyok liongiam dan ngelopang dapat dibikin pada malam itu, meski demikian, keputusan masih harus disangsikan. Kau lihat sendiri, aku sian leh hampir-hampir roboh di tangan musuh. Maka aku pikir, kedatangan kamu berdua ibu dan anak bukannya berarti menggercoh hanya merupakan suatu bantuan besar bagi kita. Memang benar pihak ngelopang dan kawan-kawannya tidak puas, mereka pun berlalu dari sini karena terpaksa. Aku pikir baik kita lihat malam ini, tindakan apa mereka akan ambil. Umpama kata sampai besok mereka tetap belum datang atau memberi kabar, sambil di satu pihak kita harus terus tutup dan jaga mulut muara, di lain pihak kita orang harus ambil tindakan dengan tidak usah sungkan. Sungkan lagi. Tegasnya, kita orang harus ambil putusan di muka air untuk mencegah bencana di belakang hari. Menurut dugaanku, mungkin malam ini akan terjadi perubahan, cukatpok utarakan perasaan hatinya. Siapa tahu. Maka aku pikir, baiklah malam ini penjagaan diperhebat. Cuyelosu ketawi sendiri, di mulut mereka bicara perihal kehormatan atau persahabatan di kalangan sungai Telaga, di dalam hati mereka tentu pikir lain. Aku percaya, segala macam kejahatan mereka berani lakukan. Lim Siao Chong Manggut. Apa yang kau bilang, cukatpok, ada hal yang benar, ia membenarkan. Kemarin ini saja Aoyang Chuhim, ketua dari Tong Lopang, sudah hendak mengambil tindakan di luar garis. Aku pikir baik segera dibikin penilikan dan perubahan pada penjagaan kita, dengan tak ada persiapan, kita orang tidak nanti bisa tidur dengan nyenyak. Mari kita pergi berpisahan untuk lakukan penilikan, kemudian baru kita orang pikir terlebih jauh. Pernyataan ini dapat persetujuan, maka Lim Siao Chong segera perintah Tantai Yong pergi kumpulkan semua taubak di muka kampung, supaya mereka diberikan pengertian dan diperintahkan melakukan penjagaan dengan sangat hati-hati, kemudian ia sendiri bersama kawan-kawannya pergi ke air akan naik ke perahu masing-masing dan melakukan penilikan sendiri. Kecuali di mulut muara, di mana ada empat buah perahu dengan masing-masing lentera yang terpasang terang-terang, di lain-lain bagian semua gelap gulita. Melainkan pihak Giyok Liong Giam sendiri yang ketahui di mana adanya penjagaan. Lim Siao Chong bersama-sama Yan To Anyo dan Leng In pergi ke sebelah kiri, mereka naik ke tempat tinggi yang merupakan seperti puncak di mulut muara, dari situ mereka dapat memandang jauh ke udik Eng Lokeng. Rombongan Hang Yang Hie In Sian Ie bersama-sama Soe Wipo Su Cukat Pok, He In Hang dan Cuncu Tantai Yong mendarat di sebelah kanan mulut muara, akan mengawasi dari tempat tinggi. Semua perahu-perahu dari pihak Eng Lokeng berbaris dengan rapi di luar mulut muara. Mereka juga terbenam dalam kesunyian. Hanya dari lima perahu besar, yang terpisah dua atau tiga puluh tombak jauhnya satu dengan lain, ada terdapat cahaya api, dan di situ orang mundar-mandir tak ada putusnya. Melihat demikian, nyata mereka tidak pikir untuk undurkan diri, berkata Lim Siao Chong pada Yan To Anyo. Aku merasa pasti yang mereka akan lakukan suatu tindakan terhadap kita. Tentang Na Tian Hang belum diketahui hidup atau mati, aku ingin sekali pergi mencari tahu dan sekalian menyelidiki maksud mereka. Lihat di sana, Elo Ocian Poe, berkata Yan Leng In, serta tangannya menunjuk. Di depannya lima perahu besar ada lagi belasan perahu kecil, dua antaranya sedang bergerak. Apakah maksud mereka? Baiklah kita berdamai dulu dengan Sian Elo Ocian Poe, kemudian baru mengatur orang akan bikin penyelidikan. Selagi mereka bicara, dua perahu kecil yang diunjuk sudah pisahkan diri dari lima perahu besar, lajunya pesat sekali, menuju ke tengah sungai, kemudian semua perahu tertampak bergerak, merupakan suatu pusat. Semua api segera dipadamkan, kecuali di sebuah perahu besar. Kita harus lihat, muslihat apapian Siu Hao O akan mainkan berkata Yan Toanyo. Justru itu cukat pok datang dan senggolim Siu Chong. Tetua Kiyus Hei Hei Kei mengerti tanda itu. Toanyo berdua baik jangan sembelarangan bergerak, Siu Chong lantas berkata. Tempat ini ada penting, aku harap kamu berdua sudi menggantikan aku mengawasi musuh. Kita cari Pian Siu Hao O, ia diketemukan di sini, kita pasti tidak akan tinggalkan padanya dan tidak izinkannya kabur juga, sahut sinyonya. Baiklah, berkata Siu Chong. Kita tidak sedia pakaian mandi tapi jika perlu kita akan nyebur juga. Karena perahu-perahu kita tidak dapat dimajukan secara terang-terangan, terpaksa kita harus maju dari darat, sampai di tempat yang dekat sekali dengan perahu-perahu mereka. Ada terlebih baik jika kita maju secara menggelap. Baik, menjawab Yan Toanyo. Kita bekerja dengan terpisah, supaya masing-masing bisa bergerak dengan leluasa. Tetapi ingat, Cukatpok turut bicara, kita orang pergi untuk lakukan penyelidikan belaka, sekali-kali kita tidak boleh sembarangan layani musuh bertempur. Dengan tempur musuh, kita juga jadi sudah melanggar aturan kaum sungai Telaga. Karena mereka sudah bermufakatan, lantas mereka berpisahan. Mereka tidak turun ke air, hanya naik terus ke tempat yang tingginya dua atau tiga puluh tombak. Mereka telah datang semakin dekat pada musuh tapi dirinya masing-masing semakin tersembunyi. Mereka percaya bahwa musuh tidak akan mencurigai. Lim Xiao Chong menuju ke utara, ia mutar hingga sepuluh tombak lebih, di satu tikungan ia umpati diri di lamping bukit. Di depan ia lihat enam belas perahu besar serta tujuh atau delapan perahu kecil yang memutari perahu-perahu besar itu. Ia berasal dari Hu Chun Kang, ia bisa kenalkan perahu-perahu dari sesuatu rombongan. Yang tertampak di depannya ini ada dari Liong Yu Pang. Apa yang aneh, bukan saja tidak terlihat cahaya api di dalam perahu, bahkan seorang anak buahnya pun tidak tertampak. Maka tidak bisa jadi jika semua pengisi perahu kabur dengan jalan berenang dan seluluk. Untuk kabur pun tidak ada alasan. Xiao Chong jumput sepotong batu kecil, dengan itu ia menyambit bagian belakang dari sebuah perahu kecil itu. Suaranya batu kecemplung di air terdengar dengan nyata, tetapi di perahu tetap tenang. Pasti sekali di dalam perahu tidak ada orangnya, pikir Lim Xiao Chong. Maka dengan berani ia maju mendekati perahu kecil itu, dengan satu enjotan ia bikin tubuhnya berada di atas perahu. Ia sengaja bikin tubuhnya berat, hingga perahu jadi bergerak. Jika ada orang, meskipun sedang tidur, gerakan perahu akan bikin orang itu mendusin. Tetapi perahu itu tetap sunyi, maka nyatalah bahwa perahu itu kosong. Maka itu, Xiao Chong loncat terus ke sebuah perahu besar yang letaknya paling dekat. Dari buntut perahu ia menghampirkan gubuk akan pasang kuping. Juga perahu besar ini ada sebuah perahu kosong. Heran pikir tetua Kiyus Hei Hei Kei, setelah ia periksa. Empat perahu dan semua tidak ada anak buahnya. Semua anak buah perahu ada tukang-tukang berenang, mereka pasti telah berlalu ke lain tempat. Kemana? Segera Xiao Chong samperkan dua perahu lain, yang satu kosong, tetapi di perahu yang kedua, di mana dengan bergerak sembarangan, hingga perahu jadi bergerak, ia segera dengar suara orang menanya. Han Asu, coba dengar demikian suara itu. Di atas gubuk perahu ada suara apakah itu? Mari kita periksa. Tanda petik. Xiao Chong terperanjat, lekas-lekas ia lompat menyingkir ke belakang perahu akan umpeti diri. Segera terdengar tindakan kaki dan kelihatan dua orang keluar dari gubuk perahu. Mereka adalah anak buah perahu yang hendak memeriksa seputar perahunya, tetapi karena tidak terdapat apa-apa, mereka telah lantas balik kembali ke dalam perahu. Dengan hati-hati Xiao Chong keluar dari tempat sembunyinya, ia hampirkan pula gubuk perahu itu, di jendela sebelah kiri ia pasang kuping dan kebetulan ia dapat dengar orang bicara. Lauyo, kau memang biasa main gila, begitu terdengar suara, mungkin dari seorang muda. Tidak ada apa-apa, kau bilang ada suara di atas gubuk perahu. Aku sendiri tidak dengar apa juga. Hati-hati kau, kalau dipersalahkan oleh ketua kita, sungguh penasaran. Mari kita tidur. Kita tidak diberikan pekerjaan, malahan disuruh menjaga tangsi, nyata kita diperlakukan sebagai solda dubangkotan, maka kalau sampai terjadi apa-apa, itu semua tidak ada sangkutannya dengan kita. Kita jangan bodoh. Kita tinggal di sini, dilarang pasang api, dilarang keluar, dilarang bicara, tapi kita diharuskan menjaga perahu di antara sekitar bukit. Jangan tolol, mari kita tidur, kecuali perahu-perahu terbakar habis, kita jangan menyingkir. Sayang ketua kita, Sansionia, di Leongyu ia ada sangat terkenal dan dimalui, apa mau ia dapat diundang datang kemari. Urusan di sini bukannya urusan kita tetapi kita harus berkelahi. Kemarin ini di Giyok Leonggem telah terjadi pertempuran, benar itu tidak memutuskan, tetapi dengan itu nyata kita sudah jatuh pamor. Kepala bencana Adana Pangcu, ia mati tidak, hidup pun tidak, tetapi ia masih belum ingin berhenti dan masih mengharap bantuannya orang. Ia masih berikan titah-titah hingga ketua kita jadi mirip dengan satu soldadu saja. Kenapa ketua kita kesudian diperintah-perintah oleh pihak Kang Sanpang? Inilah aku tidak mengerti. Bukankah bagi kita lebih baik pulang, makan dan tidur saja di tempat kita? Kalau malam ini kembali kita kalah, apakah ketua kita masih ada muka akan hidup terlebih lama dalam dunia ini? Hayo, Lawyo, kita tidur, jangan pedulikan apa-apa lagi. Tanda petik. Han Asu, kau salah, berkata suara yang kedua, rupanya dari orang Shio, yang dipanggil Lawyo itu. Dalam segala hal, kita orang harus utamakan persahabatan, apapula dalam kalangan Coampang. Bukankah ketua kita telah perlakukan baik sekali pada kita? Kita telah sampai di sini, kita harus lakukan apa-apa untuk sahabat kita. Ketua dari Kang Sanpang ada sangat lihai, kau jangan pandang enteng padanya. Lihatlah caranya ia mengatur pada malam ini, dirinya sendiri ia majukan di muka. Maka mau atau tidak, kita harus adu jiwa dengan pihak Gio Kliong Jiam. Menurut dugaan, barangkali malam ini kita orang dapat merampas tempat musuh. Maka kita harus jaga baik-baik perahu-perahu kita saudara-saudara yang malam ini keluar, semuanya seperti sudah jual jiwanya, jika mereka berhasil, kita semua akan angkat kepala, tapi andai kata mereka gagal, terpaksa kita orang harus tunduki kepala kita pihak. Kang Sanpang telah menyatakan, mereka tidak suka ada perahunya yang ketinggalan, supaya kita semua bisa lihat, apakah mereka ada sahabat sejati atau bukan. Sahabatku, mari kita jaga perahu-perahu, kalau terpaksa harus mundur, kita harus bisa mundur dengan utuh, supaya tenaga pihak kita Liong Yu Pang dapat dilindungi. Benar begitu, bukan? Tapi orang yang dipanggil Han Asu itu menjawab, menurut aku, malam ini ada lebih banyak bahayanya daripada kebaikannya, maka kalau nanti semua sudah celaka, barulah belakangan datang penyesalan. Sampai di situ, pembicaraan sirap. Tapi pembicaraan itu sudah cukup bagai Lim Xiao Chong. Ia telah dapat kabar penting. Ia melihat ke sekitarnya, ia lihat yang Toanyo dan Cukatpok ada di dua perahu lain, dengan ulap-ulapkan tangan, ia memberi tanda pada mereka itu. Ia girang, yang mereka berduapun, telah sampai di situ. Lantas juga Lim Xiao Chong gunai kepandaiannya lari di muka air, menuju ke perahu pertama dari lima perahu paling besar. Ketika ia sampai, ia lihat di perahu besar ketiga ada orang lain. Ia berlaku hati-hati. Ia lihat satu anak buah keluar dari gubuk dan pergi ke belakang, sesudahnya meniliki, dia itu balik kembali ke dalam. Di perahu ketiga itu adalah Yanto Aniyo, yang dari tiang layar loncat turun ke atas gubuk. Xiao Chong pergi ke perahu yang ketiga, dengan entengi tubuh ia samperi pintu gubuk perahu, kemana tadi si anak buah menghilang. Ia lantas pasang kuping dan dengar dua orang sedang bicara dengan perlahan. Untuk melihat mereka itu, ia maju lebih dekat ke jendela. Di pintu perahu ada dipasangkan layar. Di kepala perahu ada satu lentera merah. Perahu itu ada besar, dari kepala sampai ke pintu gubuk, enam atau tujuh kaki jauhnya. Xiao Chong berada di sampingnya dan bisa mengintip dengan leluasa. Dua orang di dalam perahu sedang berpakaian untuk bersiap. Mereka adalah Letong, ketua dari Lan Kiepang, bersama San Pusin, ketua dari Leong Yupang. Mereka berdua berpakaian ringkas dengan sedia senjata dan senjata rahasia. Aku rasa malam ini kita bakal berhasil, kata Letong pada kawannya. Kita orang menyerang dengan mendadak, walaupun pihak Giyok Liong Gia menjaga keras, tidak nanti mereka dapat menduga bahwa kita pun berbareng menyerang dari atas dan belakang mereka. Di belakang, jika satu orang saja bisa terlolos dan bunyikan ledakan sebagai pertandaan, pihak Hyacun akan kalut sendirinya dengan tidak bertempur lagi. Apa? Mereka dapat lakukan jika mereka diserang dari depan, belakang dan tengah-tengah? Di sana ada banyak orang pandai, tetapi mereka tentu tidak mampu lindungkan semua orang dari pihaknya. Kita pun harus gempur dulu pasukan perahunya, supaya mereka kalut dan bubar, setelah itu tentu mereka akan lari keluar ke mulut muara dengan jalan ini kita orang bisa bikin terang mukanya ngelopang. Melihat pengaturannya Pian Pangcu, kita sebenarnya harus mengaku kalah. Sekarang sudah tidak siang lagi, hayo kita pergi pada Pian Pangcu, ia tentu sedang tunggui kita untuk berangkat bersama-sama. Pasukan untuk rebut mulut muara telah disiapkan, kita orang tidak boleh alpadan terlambat, begitu pertandaan berbunyi, kita harus adu jiwa. Pendeknya, malam ini kita harus dapat rampas Giyok Liong Giam untuk cuci malu. Setelah itu, mereka berdua keluar dari dalam gubuk perahu. San Po Sin jalan belakangan. Xiao Chong menyingkir untuk umpetkan diri. Syukur baginya, musuh tidak dapat lihat padanya mereka pergi ke perahu-perahu kedua, terus ke perahu ketiga. Lima perahu besar kumpul menjadi satu, tetapi tidak rapat satu dengan lain, hanya masing-masing terpisah satu tombak lebih. Setelah mereka lewat, Xiao Chong muncul pula ia terperanjat bila ia tampak bayangan berkelebat di atasannya, ia menduga pada musuh, maka ia putar tubuhnya untuk siap untuk sesuatu penyerangan. Tapi yang datang adalah cukat pok, sebagaimana ia segera kenalkan So Wopo Su, si pembalasan cepat. Mereka tidak berani bicara sebelum berdekatan satu dengan lain, hingga mereka bisa berbisik. Lim Su Heng, sungguh berbahaya demikian cukat pok. Kita harus lekas kembali. Xiao Chong manggut. Aku pun telah dengar semua, ia pun berbisik. Mereka ada jahat dan hendak bokong kita secara hebat. Jikalau aku biarkan situa bangkapian siu hao berhasil, dapat dikatakan sia-sia saja aku hidup dalam dunia. Di mana Yan To Aniyo? Ia sedang selidiki perahu keempat, cukat pok beritahukan. Pasukan perahu mereka yang akan serang mulut muara adalah rombongan Hang Chiu Pang dari Hongkak. Lim Xiao Chong manggut. Marilah katanya, yang tidak ingin ayal-ayalan pula. Ia tetap berlaku hati-hati, supaya kedatangan mereka tidak dapat diketahui oleh musuh. Mereka hampirkan perahu besar yang berada di tengah. Cukat pok pernahkan diri di samping. Lim Xiao Chong langsung pergi ke jendela kiri sambil sembunyikan diri, agar orang sukar lihat ia. Ia mengintip ke dalam jendela yang teraling dengan gordij tetapi orang toh dapat melihat ke dalam. Tian Siu Hao kelihatan berdiri di tengah-tengah, di kiri dan kanan berduduk pemimpin-pemimpin Coampang, yang sedang terima perintah-perintah. San Po Sin dari Leong Yu Pang dan Le Tong dari Lan Kie Pang, bersama-sama dengan enam belas anak buah pilihan, diperintah siap untuk merampas mulut muara, begitu lekas mereka sudah dengar pertandaan. Mereka. Ini masing-masing kepala delapan orang. Untuk membuka jalan, senjata yang dipakai adalah panah api. Mereka akan menyerang dari atas dari kiri dan kanan. Api akan lantas digunai, untuk menangkan pengaruh, kemudian enam belas anak buah itu diperintah serang perahu-perahu Giyok Leong Giam, agar setiap perahu segera terbakar. Dua ketua Coampang itu dipesan wanti-wanti agar bergerak jangan kecepatan dan jangan ke belakang, supaya tepat, guna bikin musuh bingung hingga mereka tidak tahu bagaimana harus bikin perlawanan.